haleluya puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus apa kabar teman-teman kalau Tuhan Yesus tebus kita dari dosa supaya kita hidup tapi banyak orang tidak mengerti beda dengan setan kalau setan itu haus darah menghalalkan darah manusia dan itulah sebabnya kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu datang supaya kita hidup Nah sahabat Michelle inilah konten perdana Yusuf Manubulu atau pendeta Ucup semenjak kami menyinggung bahwa dia bersama para murtadin odong-odongnya sudah trauma eh ternyata dia merasa tidak terima dan tidak mau kalah juga namun dari cuplikan singkat ini tadi saja sudah terlihat kesesatannya dia berbicara bahwa syaitan itu menghalalkan darah manusia artinya Yesus ketika datang ke tempat penyelibannya sama saja Yesus sedang mendatangi syaitan nah mari kita lihat bagaimana kesaksian dari murtadin terbarunya kalian pasti penasaran bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official apa kabarnya semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Alhamdulillah wa syukurillah admin juga diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat membersamai kalian semua melalui channel Rosalba Official ini kali ini kita akan membahas tentang kesaksian seorang murtadin milik pendeta Yusuf Manubulo mari kita saksikan bagaimana keanehan, kelucuan, dan kejanggalan-kejanggalan dari kesaksian si murtadin odong satu ini Tuhan Yesus itu bukan Tuhannya orang Kristen saja kenapa? karena orang yang seperti narasumber di depan saya ini orang yang sangat membenci Tuhan tapi Tuhan Yesus itu dia Tuhan dari semua manusia sahabat official baru di awal saja murtadinya sudah terbatuk-batuk dan hal itu tentunya menandakan bahwasannya omongan si kucuk Manubulo ini terdeteksi ngibul dan tentunya karena perkataan si ucuk ini terlalu berlebihan nah mari coba kita simak langsung bagaimana ke tema pembahasan utama mereka Tuhan Yesus menjama hidupnya sekalipun yang narasumber hasilkan itu adalah kejahatan Pak Dedin bisa diceritakan dulu latar belakang Bapak ini seperti apa Pak? sebelum Bapak percaya Tuhan Yesus solat puji Gusti gak sampai ketinggalan Pak terus di puasa terus pengajian-pengajian terus pokoknya yang kegiatan agama oh Bapak teguni ya tegunin nah fix ya sahabat official bahwa murtadin ini hanya seorang murtadin settingan semua jawabannya seperti dikomando oleh si calon murtadin yang satu ini simak saja kembali ya sahabat official dan coba akan kami ulang videonya jika ternyata murtadinya begitu bingung mau menjawab apa malah pendeta si manuk bulu ini yang mendiktekannya mari kita simak bersama-sama Pak Dedin bisa diceritakan dulu latar belakang Bapak ini seperti apa Pak? sebelum Bapak percaya Tuhan Yesus solat puji Gusti gak sampai ketinggalan Pak terus di puasa terus pengajian-pengajian terus pokoknya yang kegiatan agama oh Bapak teguni ya tegunin itu berdasarkan apa Pak? berdasarkan anjuran orang tua atau memang berdasarkan keinginan Bapak? anjuran orang tua Pak anjuran orang tua anjuran orang tua karena Ibu Haji ya ibu Haji kalau Bapak Haji juga gak? iya Pak oh luar biasa iya wah luar biasa sekali yang ibunya kedua orang ini sedang membodohi seluruh umat beragama di Indonesia dengan mengadakan live tentang kebohongan yang nyata kami jadi penasaran apa sih yang membuat dia menjadi murtad walaupun kami juga tahu bahwa ini hanya murtadin settingan yang disuruh untuk berpura-pura menjadi seorang murtadin dan sesungguhnya dia adalah Kristen sejak lahir Pak Deden terus Bapak dengan setekun itu menjalankan kegiatan agama terus bagaimana ceritanya Bapak bisa berpindah dan percaya kepada Tuhan Yesus? jadi gini Pak sebelumnya saya diam sama mertua nah di mertua itu saya belum tahu sebenarnya belum tahu agama istri saya sama keluarga belum tahu kalau Bapak lihat sepintas mereka juga muslim sepintas muslim Pak sepintas muslim sorry background mertua Bapak sebelum percaya Tuhan Yesus apa-apa? ustad atau apa? sampai kan iya ustad 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 kayaknya rencana gusti Yesus ya kayaknya rencana gusti Yesus si ibu mertua nawarin nawarin rumah katanya ke istri saya teneng itu ada rumah sana pinggir rumah pinggir rumah mertua kalau mau tuh beli aja ada yang lihat banyak ke rumah mertua ada pengajian saya juga kaget sampai nanya ke istri juga kan sekarang mah pengawasan itu apa? pengajian? pengajian ngajakin saya yuk bareng-bareng jadi jangan lihat agama kristian gimana-gimana gitu yuk nah pas saya pertama ngaji masih belum ngerti kedua ketiga pas Bapak mertua ngasih-ngasih surat-surat dari Al-Quran bahwa gusti Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus terus bertakwalah ada surat yang bertakwalah kepada Allah tapi taat kepada aku Isa Al-Masih terus banyak lagi tentang Isa Wapak terus dibangkitkan kembali kok mirip-mirip ya kok mirip-mirip gusti Yesus gitu nah saking terlalu balam mendalami gitu Pak ya pengajian dari Bapak Mertua tadinya saya benci jadi puji gusti Yesus saya bisa belajar lebih dalam sampai sampai di sidgohnya sekarang sampai segitunya saya tahu padahal kok ini ajaran Al-Quran kok saya sampai gak tahu gitu Pak terkemuka di dunia dan akhirat bayangin kelanjutannya bagaimana Pak pada titik mana Pak dari surat Al-Fatiha Pak nah dari Ihdina Sirotol Mustaqim jadi tunjukkanlah jalan yang lurus ya dari situ-disitulah Pak mana jalan yang lurus mana nanya nanya orang yang bisa menunjukkan jalan yang lurus itu gusti Isalmasi Yesus Kristus gitu selamat usia kami akan tunjukkan keanehan dari video ini biar kami jelaskan bagaimana mungkin ya dia itu menikahi seorang wanita tetapi tidak mengetahui apa sebenarnya agama istrinya dan keluarga istrinya tentunya lalu mertuanya adalah seorang ustad yang kemudian katanya murtad dan membuka pengajian Kristen yang bergedok islami wah pendeta ucuk manubulu ini sepertinya ingin masuk bui lagi ya sahabat official karena dia jelas-jelas menyebarkan kebohongan seperti ini dan murtadinnya pun katanya murtad karena Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa menunjukkan jalan yang lurus tentunya ini pembodohan yang nyata ya sahabat official dan pembodohan publik tentunya karena Al-Quran ataupun Bibel sebagai kitab Kristen di perjanjian lama maupun perjanjian baru sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang lurus itu hanya menyembah Allah yang Esa silahkan beritahu ya ke seluruh Kristen dan murtadin bahwasannya yang dimaksud jalan yang lurus itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu oleh karena itu sembahlah dia inilah jalan yang lurus Yesus pun mengatakan demikian di dalam perjanjian baru coba silahkan kalian lihat disitu tertulis Allahku dan Allahmu maksudnya Tuhannya Yesus dengan Tuhan kalian itu sama sama-sama disembah oleh Yesus dan umatnya Yesus juga memerintahkan hanya untuk menyembah Allah bukan menyembah diri dan bahkan Yesus malah berkata sembahlah Allah karena kesaksian dia roh nudwat itulah yang dimaksud jalan yang lurus nah sahabat official dan sahabat-sahabat Kristen itulah yang dimaksud jalan yang lurus bagaimana apakah umat Kristen yang menyimak video ini sudah bisa mengerti terakhir kami akan tambahkan untuk meyakinkan kalian bahwa tidak ada yang paling utama selain pasal ini jadi jika ada hukum yang mengajarkan untuk menyembah Yesus sudah dipastikan bahwa itu ajaran anti-Kristus atau ajaran anti-ajaran Yesus seperti kedua orang ini yang dengan pedenya menganut ajaran hukum Paulus dan melakukan pembohongan publik jadi banyak orang berpendapat oh Tuhan Yesus Tuhan orang Kristen apalagi intimidasi dari kuasa kegelapan yang mengatakan dia manusia kenapa dituhankan nah ini orang yang gagal paham karena kuasa kegelapan terus membutakan manusia sehingga manusia tidak bisa mengenal kebenaran Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta 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 l'ahad assamad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufu an ahad selamat 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 selamat